Beragam upaya penyelamatan arsip dilakukan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Tabalong, khususnya di bidang kearsipan sepanjang tahun 2023. Salah satunya dengan melakukan hunting arsip di sejumlah titik di Kabupaten Tabalong. Dinas perpustakaan dan kearsipan Tabalong dalam hal ini bidang kearsipan melakukan hunting arsip atau penelusuran arsip statis di Kabupaten Tabalong. Dalam upaya penyelamatan arsip yang dimiliki perorangan, kelompok maupun tokoh penentu. Di tahun 2023 bidang kearsipan Tabalong menetapkan 8 titik hunting arsip yakni kedinas perpustakaan dan kearsipan HSU untuk mengetahui peninggalan sejarah milik Kabupaten Tabalong. Makam Datu Abi Sungai Rukam Kecamatan Pugaan, Tokoh Pembangunan, HM Mansyah Ansari di Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Makam Datu Kiai Haji Lukman Hakim di Desa Tantaringin di Kecamatan Moraharus, Makam Datu Amin di Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara, Tokoh Pembangunan Hefia di Desa Lukbayur, Kecamatan Tanta, Makam Kiai Haji Asnawi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, dan Tokoh Pembangunan Aryani Asad di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murumpudak. Kepala Bidang Kearsipan Dispersip Tabalong, Rahman Norita menjelaskan, hunting arsip merupakan upaya untuk menyelamatkan koleksi atau peninggalan yang memiliki nilai sejarah sehingga dapat diketahui masyarakat secara umum. Rahman Norita menambahkan hasil dari hunting arsip nantinya akan di-upload di website tabalongkap.sikn.go.id atau Sistem Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Tabalong. Website ini nantinya dapat menjadi rujukan sumber sejarah yang ada di Tabalong. Gajali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.